Yo, hello, gengs! Dorama ini mengisahkan Aoyama Ichiro, seorang guru sekolah dasar yang membosankan dan menjalani kehidupan yang monoton. Memiliki keberuntungan besar ketika dia bertemu dengan pacarnya yang luar biasa, Sasaki Yukika, yang menurutnya terlalu baik baginya. Suatu hari, dia mencoba mesin VR yang dikembangkan oleh temannya, yang katanya dapat mengungkap masa lalu seseorang. Melalui mesin ini, dia menemui sesuatu dari masa lalu Yukika yang membuatnya meragukan dirinya. Akankah dia sekarang bisa menerima dan mencintai segala hal tentang gadis ini setelah mengetahui masa lalunya? Kamu sedang bingung mencari anime atau drama Jepang yang pas untuk kamu? Atau kamu penasaran tentang anime atau drama Jepang yang akan tayang? Di ponisi jawabannya, di sini kamu akan mendapatkan semua informasi tentang jejepangan terbaru. Mulai dari anime, drama, dan semua yang berkaitan dengan Jepang. Jadi tunggu apa lagi? Subscribe Niponesia sekarang juga! Dorama ini dimulai dengan Ichiro, karakter utama, memperkenalkan pacarnya, Yukika. Ichiro menjelaskan betapa bahagianya memiliki Yukika sebagai pacarnya. Hidupnya berubah sejak mereka saling mengenal. Setiap momen yang mereka habiskan bersama sangat berarti bagi Ichiro. Dia menyukai mata Yukika dan merasakan sensasi yang menyenangkan saat memegang bagian belakang telinganya. Namun, Ichiro juga merasa kesal karena setiap kali dia memikirkan Yukika, dia tak bisa menyingkirkan pikiran-pikiran yang seharusnya tidak relevan diingat. Singkat cerita, Ichiro sedang duduk bersama temannya. Dia memegang seperangkat VR dan mengungkapkan keinginannya untuk mengetahui segalanya tentang Yukika. Namun, dia juga merasa takut bahwa jika dia mengetahui semua rahasia masa lalu Yukika, dia mungkin tidak akan mampu menerima kenyataan tersebut. Dia takut bahwa setelah mengetahui masa lalu Yukika, dia tidak akan bisa memeluknya lagi dengan sepenuh hati. Kamu... ...dakisimelarilu darohu ka? Pagi itu, Ichiro memulai hari seperti biasa dengan mengajar anak-anak di sekolah dasar. Saat dia tengah berada di tengah pelajaran, dia melihat seorang anak sedang asik bermain game. Ketika Ichiro mencoba menegurnya, anak tersebut mengacuhkannya. Setelah jam pelajaran selesai, tiba-tiba seorang anak bertanya kepada Ichiro tentang arti kebahagiaan. Sebelum Ichiro sempat menjawab, datanglah sekelompok anak lain yang mulai mencemoonya, menyebutnya jomblo dan tidak populer. Mereka terus mengganggu Ichiro dengan kata-kata yang tidak menyenangkan. Ichiro mencoba berbohong dan mengaku sebagai orang yang populer, namun anak-anak tetap mengabaikannya. Singkat cerita, Ichiro dipanggil oleh dekan kerjanya untuk berbicara. Dia ditegur agar tidak terlalu berlebihan dalam menghadapi anak-anak tersebut, dan diminta untuk menghindari tindakan yang bisa menimbulkan keluhan. Setelah itu, tiba-tiba Ichiro meminta izin untuk pergi ke kamar mandi. Di sana, dia memanfaatkan momen tersebut untuk melepaskan penatnya dengan melakukan headbang. Setelah selesai mengajar, Ichiro bertemu dengan temannya, Yohei, untuk minum sake. Teman tersebut sudah mengetahui bahwa Ichiro mengalami masalah lagi di sekolah. Bahkan, temannya menambahkan bahwa Ichiro selalu menjadi pengecut sejak SMA. Dia juga mengetahui kebiasaan Ichiro saat stres, yaitu mendengarkan musik punk dan melarikan diri ke dunia imajinasinya sendiri. Saat mereka sedang berbincang-bincang, tiba-tiba Ichiro menerima pesan dari pacarnya. Ichiro pun segera bergegas untuk menemui pacarnya. Saat dalam perjalanan menuju tempat pacarnya, Ichiro merasa sangat bahagia. Bahkan jika pacarnya memberikan janji untuk bertemu jam 8 malam, Ichiro akan datang jam 7 malam. Singkat cerita, mereka tiba di rumah. Mereka berdua mulai membahas pertanyaan anak sekolah tadi mengenai arti kebahagiaan. Pacar Ichiro, Yukika, bertanya bagaimana cara menjawab pertanyaan tersebut. Ichiro mengatakan bahwa sebenarnya sulit menjelaskan kebahagiaan dengan kata-kata. Dan kemudian, kejadian yang diinginkan pun terjadi. Keesokan harinya, teman Ichiro, Yohei, sedang menjelaskan tentang fungsi dari VR yang sedang dikembangkannya. VR tersebut memiliki kemampuan untuk melihat peristiwa masa lalu. Meskipun tidak memungkinkan untuk melakukan teleportasi fisik, tubuh dapat direkonstruksi dalam ruang virtual, memungkinkan kita untuk menjelajahi masa lalu. Yohei pun bertanya kepada Ichiro apakah ada hal yang ingin dia lihat di masa lalu. Ichiro merasa ragu, karena bagi Ichiro, itu terdengar tidak mungkin. Namun, Yohei sangat yakin dan mencoba meyakinkan Ichiro. Tiba-tiba, Yohei meminta Ichiro untuk memasukkan tanggal dan kata kunci. Ichiro bingung dengan maksud tanggal dan kata kunci tersebut. Yohei menjelaskan bahwa itu adalah tanggal kewaktu di mana Ichiro ingin kembali dalam VR. Yohei memberikan saran kepada Ichiro untuk pergi kewaktu di mana band favorit. Ichiro menggelar konser. Ichiro setuju dan mencoba mengatur waktu tersebut. Namun, saat ingin memasukkan nama band, Ichiro terkejut karena terbatasnya jumlah karakter yang dapat dimasukkan dan dia tidak dapat memasukkan seluruh nama bandnya. Dengan tenang, Yohei mengatakan bahwa hal itu tidak masalah. Bahkan dia menyarankan Ichiro untuk pergi terlebih dahulu. Ichiro melakukan perjalanan waktu dan ketika ia membuka matanya, ia merasa bingung karena tidak mengenali tempat di mana ia berada. Rasa kesal terhadap temannya pun muncul, karena tidak ada tanda-tanda konser dari band favoritnya di sekitar. Saat Ichiro berjalan-jalan dan melihat sekeliling, tiba-tiba ia terkejut karena melihat Yukika, pacarnya, sedang berjalan bersama seorang pria lain. Ichiro merasa tidak dapat menerima hal itu dan menganggapnya sebagai kebohongan semata. Ichiro kembali dari perjalanan masa lalunya dan temannya bingung melihat ekspresi wajahnya yang penuh kebingungan. Tiba-tiba, Ichiro merasa perutnya sakit dan pergi begitu saja tanpa memperdulikan temannya. Di perjalanan, Ichiro teringat akan kata-kata pacarnya yang mengungkapkan bahwa dia belum pernah berpacaran hingga usia 22 tahun. Hal ini membuat Ichiro mempertanyakan mengapa VR tersebut menampilkan kejadian tersebut. Apakah itu mantan pacarnya atau hanya sebuah kesalahan teknis? Ichiro terus merenungkan pertanyaan tersebut. Keesokan harinya, karena rasa penasaran yang menghantuinya, Ichiro memutuskan untuk pergi ke tempat yang persis seperti yang ditampilkan di VR. Namun, dia berubah pikiran karena merasa bahwa itu mungkin tidak akan menghasilkan hal yang baik. Menurutnya, lebih baik dia bertanya langsung kepada pacarnya. Ketika Ichiro hendak pulang, dia melihat seorang pria yang persis sama dengan orang yang ada bersama pacarnya dalam VR. Tanpa ragu, Ichiro langsung menghampiri pria tersebut dan bertanya tentang Yukika. Orang itu terlihat mengenalinya dan merasakan nostalgia. Ketika dia ditanya apa yang bisa dilakukan untuk Ichiro, tanpa ragu-ragu, Ichiro berlari pergi meninggalkan orang tersebut. Singkat cerita, Yukika dan Ichiro sedang duduk berbincang. Namun, sikap Ichiro terhadap Yukika menjadi lebih dingin. Ichiro pun bertanya kepada Yukika mengenai tempat di mana Yukika biasa bermain bersama temannya. Yukika menjawab bahwa dia tidak memiliki teman. Ichiro kemudian mencoba mengajak Yukika ke klub yang berada di dekat tempat ia bertemu dengan pria tersebut. Yukika merasa bingung karena Ichiro sebelumnya tidak pernah pergi ke klub tersebut. Kemudian Yukika malah mengajak Ichiro ke suatu tempat di belakang tempat pembuangan sampah yang merupakan sarang lebah. Ichiro menyadari bahwa Yukika sedang mencoba mengalihkan pembicaraan. Menyadari hal tersebut, Ichiro langsung berlari menuju tempat temannya, Yohei. Awalnya Yohei menolak kedatangan Ichiro karena sudah larut malam. Namun akhirnya Yohei menerima Ichiro dan mempersilahkan masuk. Dengan alasan ingin mengetahui masa lalu tentang orang yang paling berharga baginya. Ichiro sekali lagi menggunakan VR untuk melihat masa lalu pacarnya. Meskipun demikian, dia merasa khawatir setelah mengetahui semuanya. Apakah dia tetap akan memeluk Yukika dengan penuh cinta tanpa keraguan seperti sekarang? Kamu sedang bingung mencari anime atau drama Jepang yang pas untuk kamu? Atau kamu penasaran tentang anime atau drama Jepang yang akan tayang? Niponesia jawabannya. Di sini kamu akan mendapatkan semua informasi tentang Jejepangan terbaru. Mulai dari anime, drama, dan semua yang berkaitan dengan Jepang. Jadi tunggu apa lagi? Subscribe Niponesia sekarang juga! Terima kasih telah menonton!